Hai hei telur hari ini telur hari Rabu hari pencoblo tempat uji piring sudah bagus ini di Godok Banyu ini buat memasak air di ini kali ini biasanya beli ada buatan wawan informasinya tentang Pak Salih Pak Salih ini perempuan dengan jambak sing adik Oke dilur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera pagi kita semuanya bagaimana kabar hari ini lho hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 suasana di markas Agulung Toba ini hari pencoblosan kondisinya seperti ini lho siang hari tadi malam saya sudah kesini untuk melihat kondisi di perkasa beliau tahu bah tepatnya di Sorsengon melihat apa itu reaching reaching sound dan juga pagi rezeki yang lain acara besok tanggal 16 17 18 19 kondisi di depan markas nah ini sudah sampai banyak sekali sponsor lho sponsornya dari jarum suasana lenggang lho tidak ada aktivitas mungkin setelah coblosan nanti ya akan ada aktivitas lagi itu mobil ambulan mobil sehat dari Sabilu Toba sampai sana banyak sekali tenda-tenda sampai pasar ini kalau lurus menuju ke pasar Karanggayam pas sana pagi di Sorsengon dan juga tempat parkir VIP nah rinineh lho raku maksud saya gambarnya lebih jelas seperti ini kondisi di markas Sabilu Toba ini tepatnya di parkiran VIP sehingga lebih penting 나�orgt ning in jangan lho raku ini jagitan mobilnya Sabilu Toba nya mobil operasional adalah ini dari belakang ya kalau yang ini disini dan ini panggung VIP panggung VIP nya sudah di kasih gorden selambu-selambu disana ada panggung lagi kira-kira panggung apa ya nanti disana ada panggung depan panggungnya sudah dinaikkan pening ini untuk apa enggak tahu saya ini juga ada panggung yang dilihat nanti saja panggungnya ini keren itu ada forklip itu apa ya forklip itu ada forklip bro nanti buat apa ya kira-kira kita jalan-jalan disini gudi gak sekali ini tangga tangga untuk naik ke atas panggung ini tingginya kurang lebih seratus lima puluhan panggungnya seratus enam puluh seratus lima puluh meter senti ding kok meter senti kondisi di dalam panggung seperti ini itu dan disana ada forklip bro gak tahu untuk apa ya saya mau lihat dulu nanti oke oke tampak dari sini ini tenda dari rumah sakit suwata haji kota amritar yang udah stand b disini sejak proan kemarin ini dia dan disana ini terlihat tanden dan di bawah untuk ruangan kru hadroh pusat katanya seperti itu ini sudah mulai di plester jadi dilepol di plester untuk kondisi di dalam seperti ini nah yang tadi malam sudah saya upload ya itu nyala lampunya nyala nanti terlihat sangat bagus bisa dilihat di video youtube saya ini kondisi di depan panggung di depan kebiok tempat khususnya ngaji di sini di depan sini ini menghadap ke jamaah seperti ini lor kondisi di dalam oke dulur sementara itu dulu ya informasi dari saya perkembangan terbaru persiapan harlah sabi lutabah yang kelima dan semoga nanti acaranya bisa lancar tak ada halangan apapun oke sekian dulu mohon maaf ya bila ada kesalahan dan kilah berkata saya akri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua oke see you